bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat sekalian para jamaah pesantren 40 hari di rumah aja sudah hari kesembilan ini masya Allah tanpa terasa hari berlalu cepat dan sebentar lagi ramadhan akan datang dan sekarang alhamdulillah kita telah kedatangan tamu mulia seorang umara tapi rasa ulama masya Allah tampilannya pun orang kalau boleh berjalan orang gak percaya kalau boleh ini seorang wali kota lebih mirip wali Allah insya Allah amin apa kabar alhamdulillah alhamdulillah subhanallah sekarang nih karena pandemi ini kita terpaksa begini dakwahnya dulu kemana-mana kita terbang kemana-mana mudah saja sekarang kita harus di rumah aja dan sekarang ada ribuan jamaah insya Allah yang tergabung di facebook di youtube di instagram yang insya Allah akan mengambil manfaat daripada obrolan kita malam ini silahkan pak wali saya bagi waktu pak wali untuk untuk berserita tentang kebesaran Allah tentang pengalaman-pengalaman iman selama ini baik yang telah terjadi ataupun yang update sekarang ini silahkan pak wali sekarang ini sekarang ini saya melihat ini memang uji iman uji iman uji amat karena memang suasana yang ciptakan hari ini itu adalah Allah suasana yang ciptakan esok hari juga Allah suasana keadaan yang menciptakan hari-hari yang akan datang juga Allah pertanyaannya adalah apa yang Allah inginkan dengan pergantian siang dan malam ada wabah kemudian hilang dan tadinya tenang kemudian ada wabah ada yang hidup ada yang mati ada yang ketawa dan ada yang menangis ada yang kaya dan kemudian ada yang miskin ada yang berpuasa kemudian ada yang menjadi rakyat di lantai apa yang Allah inginkan nah pertanyaan inilah yang harus kita jawab bukan kemudian kita saling bujak saling salah saling caji saling maki ketakutan di sana sini begitu bukan itu tetapi harusnya adalah apa yang Allah inginkan tentu yang Allah inginkan adalah bagaimana kemudian kita ini memiliki iman dan amal yang sempurna karena nilai seorang hamba itu bukan dari sisi kesehatan atau kekayaan atau kemudian nilai-nilai kebendaan tidak tapi nilai manusia itu dilihat dari iman dan amalnya ketika seorang manusia memiliki iman yang sempurna amal yang sempurna maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sukses orang-orang yang sukses itu akan ditempatkan di tempat-tempat yang sukses dimana itu di surganya Allah selama-lamanya dan orang-orang yang tidak menyempurnakan iman dan amal walaupun seluruh dunianya sempurna rumahnya sempurna mobilnya sempurna lampannya sempurna fisiknya sempurna kesehatannya sempurna tapi iman amal yang tidak tersempurna maka dia termasuk adalah orang-orang yang gagal orang yang gagal ini ditempatkan di tempat yang gagal dimana itu nerakannya Allah selama-lamanya dunia ini tempat ujian orang yang lulus ujian itu adalah orang yang memiliki iman dan amal sempurna apa itu iman amal sempurna la ilaha illallah muhammad maknanya apa maknanya keyakinan kita harus sempurna tidak boleh ternoda sedikitpun manfaat dan moderat hanya datang dari Allah selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan moderat satu cerita yang menarik yang terjadi ketika wabah konfi terjadi diberitakan ada salah satu seorang ya apa itu Nur Hasan namanya dia meninggal dunia ketika bisabilillah dimukul ya semua orang mengatakan karena memang ada pidato pak gubernur dia katakan bahwasannya ini terdampak covid-19 kita tidak ingin memperdebatkan itu karena perdebatan itu memang di larak tetapi menariknya adalah ketika ini dikatakan positif positif covid-19 maka kemudian seluruh orang-orang yang pernah hubungannya SOP-nya harus kemudian di isolasi ada 24 orang yang di isolasi di masjid agung takwa tidak boleh keluar yang di luar tidak boleh masuk maka ketika di isolasi selama 14 hari itu dilakukan tes rapid test namanya dua kali dan subhanallah Allah kuasa selain Allah tidak kuasa ada ustaz Sulaiman namanya ini orang yang hari-hari menemani ustaz Nur Hasan ketika sakit dia yang menggendong dia yang membawa ke rumah sakit dia yang memanfaat pokoknya intinya dia tidur makan sama-sama sampai sebuah orang mengatakan ini pasti kena nih pasti turuan karena ceritanya kan begitu ceritanya nih konflik ini lebih hebat daripada malikat maut begitu malikat maut saja kalau mau ngasih orang mau meninggal mau cabut nyawa itu kan harus ada tanda-tanda misalnya salah satunya nih ada uban tumbuh di jenggot dan sebagainya tapi subhanallah ini ustaz Sulaiman dites dua kali dan kawan-kawannya 24 orang tidak ada satupun yang positif semuanya negatif tetapi tidak berapa lama kemudian ditemukanlah juga ada yang terkena covid-19 yang kerja di satu bank bank daerah di provinsi Mugul di salah satu pimpinan bank terkena covid maka kemudian diisolasi di rumah sakit di rawat istrinya kena anaknya kena positif semua dan tidak berapa lama kemudian si suaminya bank tadi sembuh sekarang dinyatakan sembuh jadi saya ingin katakan bahwasannya hidup dan mati itu ada pada genggaman orang tidak maju tidak bisa mundur betul kita harus waspada betul kita harus hati-hati tapi jangan sampai kemudian iman kita hancur amal kita maka cerita ini menginspirasi kita bahwa sesuatu punya benar Allah janjikan dimana satu kampung satu masjid satu negara ada usaha agama di masjid itu ada musawar agama di masjid itu maka masjid itu kampung itu negeri itu dalam penjagaan Allah SWT kalau akan diturunkan musibah balak bencana di satu negeri di satu masjid itu maka Allah akan halau itu balak musibah bencana dan di mungkulu telah kami saksikan dengan mata kepala sendiri 24 orang kurang lebih yang sama-sama tidur sama-sama makan sama-sama bahkan jamaah disabililahnya Ustaz Ur Hassan itu yang dari Lampung tidak satu orang pun yang juga terkena mereka sudah dikembalikan ke Lampung dites di Lampung tidak ada satu pun yang positif inilah kebesaran Allah SWT nah hari ini kemudian kita seakan-akan menangisikan kekuasaan Allah SWT ini yang perlu diluruskan Ustaz Masya Allah Pak Wali ternyata memang benar ya Allah yang mengatur seluruh suasana dan keadaannya dua orang sakitnya sama pergi ke dokter yang sama diberi obat yang sama satu sembuh satu mati siapa yang menyembuhkan? Allah siapa yang mematikan? Allah Allah ilaha ilallah jadi ini Pak Wali saya menangkap berbualan Pak Wali dari awal tadi bicara tentang kudratnya Allah kebesaran Allah bicara iman yakin pembicaraan semacam inilah yang telah hilang daripada umat Islam hari ini jangankan yakin ada di hati dilisan pun tak mampu umat mengeluarkan lagi jadi apa kiat-kiat Pak Wali kota di Bengkulu untuk mensosialisasikan pembicaraan Nabi Isbad semacam ini mengajurkan umat rakyat Bengkulu untuk membesarkan Allah untuk tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah tanpa harus mengabaikan asbab-asbab Sundah Nabi salam-salam ya pakai masker saya lihat Pak Wali pun kemana-mana pakai masker dan sebagainya apa kiat-kiat Pak Wali dan apa perintah kepada rakyat Bengkulu supaya iman mereka selalu meningkat semua selamat masuk Sundah yang pertama kita ini produk daripada yang kita lihat kita ini produk dari mana kita bicarakan kita ini produk dari apa yang kita dengar jadi kalau yang kita bicarakan adalah kebendaan misalnya kan corona yang kita lihat berita corona yang kita dengar berita corona maka kebesaran corona yang akan ada pada hati kita tapi kalau kita bicarakan untuk kebesaran Allah yang kita lihat untuk kebesaran Allah yang kita dengar untuk kebesaran Allah maka yang ada pada hati kita ini kebesaran Allah lakala kebesaran Allah sudah wujud sempurna pada diri kita pada diri uman maka semuanya tidak masalah inilah yang terjadi pada diri sahabat sahabat itu tidak ahli kimia sahabat itu tidak ahli ekonomi sahabat itu tidak ahli kungfu Sahabat itu ahli la ilaha illallah Kenapa sahabat ahli la ilaha illallah Karena hari-hari sahabat bicara kebesaran Allah Maka minimal-minimalnya kita bicara kebesaran Allah Setiap hari itu Itu 25 kali Bicarakan kepada istri kita Wah istri ibu Sesungguhnya kita ini ada di dunia ini Diadakan Allah Pernahkah kau pesan Kau datang ke dunia ini dari rahim seorang ibu Si Anu Pernahkah kau pesan Kau lahir dari rumah di situ Tidak Kita ini gak pernah pesan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan kita di dunia Pernah gak kau pesan mata kamu dua Kenapa gak pesan lima Depan dua, belakang dua, atas satu misalnya Atau kalau ada yang jatuh ke atas kamu bisa ngelak Kalau di belakang mau ada orang jahat kamu bisa ngelak Kalau boleh pesan kita pun ingin Memesankan hidung kita sempurna Lesung pipit kita sempurna Tinggi kita sempurna Tapi kita ini gak punya puas Jangankan untuk memesan itu Rambut saja Mengendalikan rambut kita ini Untuk tidak berupa puji Kita gak bisa Maka Maka Bagaimana kemudian kita sekarang ini Bicara kebesaran Allah Minimal 25 kali Agar apa kebesaran Allah Nah sahabat-sahabat itu Itu yang dilakukan Sahabat itu orang biasa Biasa saja 124 ribu sahabat itu orang biasa Ada preman besar yang cita-citanya ingin membunuh Nabi Itulah sidinah Umar Tapi subhanallah Rasul sendiri katakan Kalau ada Nabi setelah saya Kata Rasul Umar Nabi nya Bayangkan ini preman besar Kepengen bunuh Nabi Tapi ketika dia hidupkan agama Dia usahakan agama Dia bicarakan kebesaran Allah Hari-hari Ketika kebesaran Allah Wujud sempurna Maka tidak ada yang ditakuti Kepada sidinah Umar Yang tarinya preman besar Ingin membunuh Nabi Nabi sendiri katakan Kalau ada Nabi setelah saya Maka umar Nabi Begitupun kisah sidinah Dila Seorang budak yang gak pernah belajar Gak pernah punya pendidikan Gak punya apa-apa Tapi ketika dia bicarakan kebesaran Allah Hari-hari-hari Dengan siapa saja Kapan saja Dimana saja Maka kebesaran Allah Wujud sempurna pada dirinya Ketika Allah uji coba imannya Tuhannya memberikan Tawarannya tidak mungkin Ditolak oleh seorang budak Di muka bumi Ini kemerdekaan Tapi kemudian Sidinah bilang Karena kekuatannya ada Di dalam rohaninya Allah telah bersemayam Di dalam hatinya Maka dia katakan Tawaran yang begitu Menghiwarkan ditolak Dia lebih memilih Tindih batu besar Cambuk bertubuh-tubuh Mencambuk badan Sidinah bilang Dia lebih pilih itu Tapi hari ini Coba kita renungkan Bagaimana kemudian Posisi iman kita hari ini Kita mengatakan Kita beriman Kita mengatakan Kita orang Islam Bagaimana kecintaan Dan penghargaan kita Terhadap masjid Rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana kecintaan Kita penghargaan Kita terhadap Sunnah Rasulullah Kita tidak bisa mengatakan Kita orang beriman Tapi tidak pernah diuji Itu Nabi Ibrahim Alaihissalam Mendapat ujian 40 hari 40 malam Di dalam kobaran api Di lockdown Dalam kobaran api Semua manusia Ketika itu Menganggap Nabi Ibrahim Ini salah Dia mengatakan Ini patung Tidak bisa memberikan Manfaat dan mudarat Ini patung Tidak bisa memberikan Manfaat mudarat Dia katakan kemana-mana Ayah kandungnya saja Tidak pernah Ayah Maka seluruh manusia Ketika itu Yang dipimpin oleh Namrud Mengikat Nabi Ibrahim Ditangkap Dilemparkan ke kobaran api 40 hari 40 malam Ada tawaran Malaikat ketika itu Tapi apa katanya Cukup Allah saja Yang menjadi penolong saya Kalau kita bicarakan ini Hari ini Kita akan Akan dianggap gila Tapi itu Kenyataan Nyata Itu nyata Dan ini harus kita Bicarakan Terus agar kebesaran Selain Allah Hilang pada diri kita Begitu Rasulullah Dua setengah tahun Dilockdown Oleh orang Quraish Tapi dua setengah tahun Itu Rasulullah Menceritakan Bagaimana Kemudian dahulu Kala orang-orang dahulu Para Nabi Juga diuji Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu Begitu ku Nabi Yunus Dilockdown Di dalam Perut Ikan paus Di tengah Kegelapan itu Maka sebenarnya Suasana hari ini Ini Allah yang menciptakan Allah yang mengaturnya Allah yang mengendalikannya Pertanyaannya Kenapa Allah Mau apa Allah Agar kita ini Lulus ujian Agar apa Agar kita naik Kelas Bagaimana Biar kita lulus ujian Bicarakan terus Kebesaran Allah Dengan siapa saja Dengan siapa saja Kapan saja Dimana saja Allah khalik Allah rajik Allah malik Kita ada diadakan Allah Mata melihatkan Allah Bicarakan Allah Kelinga mendengarkan Allah La ilaha illallah Banyak orang di luar sana Punya mata Tapi tidak bisa melihat Punya mulut Tapi tidak bisa bicara Punya kaki Tidak bisa berdiri Dan tidak bisa melari Karena kaki berlari Dan berdiri Karena Allah subhanahu wa ta'ala La ilaha illallah Hari ini Ini yang kemudian Telah hilang Yang kedua Ayo Kita Sempurnakan Kehidupan Nabi Menjadi kehidupan kita Apa yang dilakukan Nabi Maka itulah hajat kita Karena Kesempurnaan agama itu Adalah Muhammad Rasulullah Kebahagiaan yang sempurna itu Adalah Muhammad Rasulullah Maknanya adalah Bagaimana Kehidupan Nabi Pikir Nabi Amal Nabi Menjadi pikiran kehidupan kita Bagaimana siang Nabi Menjadi siang Kita Kenapa Karena Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam kitab susinya Rasul adalah Uswatun Hasana Contoh terbaik Yang patut ditiru Hanya Rasulullah Yang patut dicontoh Tidurnya Hanya tidur Rasulullah Oleh karena itu Dalam suasana yang seperti ini Kita syukuri saja Ketika kita diminta Untuk berada di rumah Kita syukuri Kita berada di rumah Bukankah Nabi Ibrahim Pernah di lockdown 40 hari 40 malam Maka Terima semuanya Nikmati semuanya Tetapi ingat Ketika di dalam rumah juga Sempurnakan iman dan amal Lebih baik di dalam rumah Saya belum pernah mengangkat Jenasa seringan itu Bahkan petinya itu Dari kayu Harusnya berat Jadi ringan Petinya harusnya berat Jadi ringan Ini Kapolda Nanya Sama si Pembawanya itu Kapolda Lagi ada acara Sama wakil wali kota saya Buka dapur Umum Dia cerita kepada Wakil wali kota Wakil wali kota Cerita kepada saya Maka saya katakan Tambah yakin Kita usaha da'wah Usaha da'wah inilah Yang dahulu Kala telah merupakan 124 sahabat Dari orang-orang yang Penuh dengan kegelapan Menjadi orang-orang yang Penuh dengan keberkahan Mereka rido kepada Allah Allah rido kepada mereka Masya Allah Ajib Pak wali Subhanallah Membawa lagi pusat pemerintahan Kedalam Kedalam Masjid Itu satu hal yang luar biasa Bagaimana itu Pak wali Ceritanya Kok bisa memilih Masjid sebagai tempat Hari-hari aktivitas Untuk musyawarah Bersama Semua jajaran Di Wali kota Ke kantor Wali kota Masjid ini Rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Kadang-kadang Orang hari ini Menganggap masjid itu Sehingga Sekedar bangunan biasa Masjid ini Rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka orang-orang yang sering Ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam rahman Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Ketika seseorang hatinya Terpaut ke dalam masjid Maka itu adalah Salah satu Ciri-ciri orang yang beriman Nah saya kepengen Dianggap orang yang beriman Oleh Allah Bukan oleh manusia Maka solusinya apa? Harus cinta kepada masjid Sering-sering kepada masjid Habiskan waktu Banyak-banyak di masjid Maka kemudian Ketika kantor Rumah Pemerintah kota Jadi RSAD itu Kita coba pilih Tempat dimana Tempat yang representatif Menjaga solat lima waktu Ada suasana agama Ketika orang bertemu Dan tidak bertemu Tapi kalau yang non-muslim Yang ketemu Itu tidak di masjid Ya kan Kita juga ada Tempat di Bapeda Numpang di salah satu kantor Bapeda itu Maka di masjid ini Itu aktivitasnya Tersuasana Karena kita ini Makhluk suasana Kita ini Iman suasana Iman suasana Maka suasana inilah Yang kemudian Kita dekatkan diri kita Kepada suasana agama Agar kita yang Lemah-lemah Iman ini Menjadi terjaga Iman Karena Suasana Tersuasana Orang kalau berada Di dalam bentuk Maka suasananya Suasana agama Tapi kalau orang Beradanya di pantai Di kolam renang Di tempat hiburan Di sekotik Di kawe Maka suasananya Adalah suasana Suasana jauh Daripada agama Bukan artinya Orang di situ Tidak beragama Tidak Tapi suasana Karena saya lemah iman Saya mencari tempat Dimana Yang ada Suasana agama Agar iman saya Terjaga Tapi kalau saya Yang lemah iman Banyak dosa ini Kemudian jauh Daripada Suasana agama Saya khawatir Iman saya menurun Kalau iman menurun Amal saya pasti menurun Kalau amal menurun Saya dalam masalah Pak Wali Saya mendengar juga Bengkulu di juluki Sebagai kota hadis Apa maksudnya itu Kenapa bisa menjadi Kota hadis Ya kota hadis ini Ini adalah Keinginan doa Nama itu doa Nama itu doa Kota Bengkulu Kita deklarasikan Sebagai kota hadis Doa Agar kita Yang berdoa Kepada Allah Agar seluruh kota Bengkulu Ini warganya Masuk surga Kenapa Karena hafal 40 juta lagu Tidak ada jaminan Masuk surga Hapal 40 juta bahasa Tidak ada jaminan Masuk surga Hapal 40 juta pantul Tidak ada jaminan Masuk surga Tetapi insya Allah Hapal 40 hadis Masuk ke dalam surga Bersama para ulam Hadis-hadisnya pun Adalah hadis pilihan Sehingga tidak boleh Ada satu warga kota pun Yang tidak hafal hadis Anak-anak Hampir 100% Hapal hadis SMP SMA Para ISN Para tenaga kontrak Polisi TNI Tidak dicintai Allah Tidak disayang Allah Orang yang tidak mencintai Menyayang manusia Jadi hadis-hadis Yang memang Bisa membuat Seseorang kemudian Menjadi Manusia-manusia terbaik Semua itu tergantungnya Bayangkan Ada seorang pekerja Di PDAF Dia tadinya Tidak ada Hapal satu hadis Tapi semenjak Deklarasi kota hadis ini Dia bisa hafal 40 hadis Istrinya pun Sekarang hafal 20 hadis Bayangkan Kalau kemudian Seluruh manusia Di kota Bungkulu ini Hapal hadis Petaninya hafal hadis Nelayannya hafal hadis Setelah dia Hapalkan Ada niat untuk Mengamalkan Setelah dia Mengamalkan Ada niat untuk Mendakwah Targetnya Tidak ada lain Kejali Bagaimana 100% Warga kota Bungkulu Bisa masuk surga Insyaallah Allahu Akbar Masyaallah Terus saya juga Mendengar kabar Pak Wali ini Dikenal sebagai Wali kota 1001 janda Maksudnya apa itu Ya Menafkahi Tidak harus menikahi Menafkahi Tidak harus menikahi Menikahi 1001 janda itu Untuk Mulai mendata Berapa janda Yang ada di kota Bungkulu Kalau yang masih Ingin menikah Kita carikan Pasangan hidup Yang duda tadi Maka mudah-mudahan Dengan dipertemukan Nanti Ya Dipertemukan Maka kemudian Mereka yang tadinya Sendirian Hidur sendirian Makan sendirian Dia punya Pasangan hidup Tapi kalau Dia sudah tidak Mau menikah lagi Maka kita Pemerintah bertanggung jawab Untuk memastikan Dapurnya tetap Nebul Dengan berbagai macam Kita buat program Salah satunya Dengan basnas Gimana setiap janda Akan disantuni 500 ribu Untuk belanja Di pasar Dan itu Kemudian mereka Disuruh memilih Apa saja yang diinginkan mereka Memang tidak banyak Tapi ini adalah Bentuk perhatian Menafkahi Tidak harus menikahi Begitupun Anak-anak yatim Yang kecil-kecil Pemerintah Mengangkat mereka Sebagai anak angkat Para pejabatnya Ibu-ibunya Bapak-bapaknya Mengangkat Berebut 100% Anak-anak yatim Diangkat oleh Seluruh pejabat Pemerintah Ketua Ada yang sudah Ngambil 10 Ada yang 20 50 orang Bukan soal materinya Tapi soal Keberkahannya Karena inilah Yang Rasulullah Inginkan Maka Alhamdulillah Di kota Bungkulu Target kita 100% Anak-anak yatim Diangkat anak Dan sebulan sekali Harus ada pertemuan Jadi antara Bapak angkat Ibu angkat Dengan Anak-anak Angkatnya Dengan Ibu-ibu Janda-jandanya Dikumpulkan Makan sama-sama Jalan sama-sama Apa yang menjadi Masalah-masalah Mereka pendidikan Kesehatan Bisa diseritakan Sehingga Pemerintah Akan cepat Betul mengekskusi Apa yang menjadi Harapan-harapan mereka Ini juga dilakukan Tidak ada lain Kecuali Agar Allah riduh Kalau Allah riduh Selesai semua masalah Tapi kalau Allah Tidak riduh Semua akan menjadi masalah Lockdown jadi masalah Enggak lockdown jadi masalah Datang sembako jadi masalah Belum datang sembako jadi masalah Punya istri masalah Enggak punya istri masalah Masalahnya bukan kepada Kejadian situasi-situasi Masalahnya kita kepada Allah saja Ya Allah Orang beriman itu kan janji Allah Siapa saja yang beriman Dan beramal salih Baik dari laki-laki Ataupun wanita Maka Allah ta'ala berjanji Pasti Pasti dan pasti Allah akan berikan Hayatan taibah Diberikan kehidupan yang baik Diberikan kebahagiaan Di sini Kebahagiaan di sana Di sini senang Di sana senang Di sini enjoy Di sana enjoy Itu orang beriman Itu orang beriman begitu Indonesia Ya nak Semua nabi-nabi Diterbiah Semua sahabat Demikian juga da'i-dai Para jamaah-jamaah tablik Yang hari ini di uji Sama Allah ta'ala Bagi kita telah diterbiah Berkali-kali Kita Tiga hari Empat puluh hari Empat bulan Tidak bekerja Dan tidak masalah Tidak mati Ketika orang bertanya Siapa yang ngasih rezeki Anak istrimu Allah Inilah saatnya Belajar iman Dulu Umat tidak mau keluar Dia jangan keluar Jalan Allah Sekarang suruh masuk Sama Allah Kau masuk Jangan keluar Di rumah aja dulu sekarang Pas disuruh Di dalam rumah Semua pengen keluar Dulu sebelum ada isolasi Disuluh ada karantina Kita suruh keluar Gak mau keluar Sekarang semua minta keluar Keluarkan kami Keluarkan kami Subhanallah Itu penting Masih di dunia Yang bahayanya Nanti ketika kita Sudah masuk kubur Pas masuk tanah Dalam kubur Minta keluar Dia aja rumah melekat Di dunia Kau tak mau keluar Dalam kubur Minta keluar Subhanallah Subhanallah Jadi sahabat sekalian Masya Allah Sahabat sekalian Dirahmati Allah Subhanallah Saya mengajak Kepada teman-teman Semua Untuk Sama-sama Kita meningkatkan iman Ini salah satu contoh Bahwasanya Da'wah ini Tidak terhenti Tidak terbatas Kepada ulama saja Pak Wali Kota Bengkulu Pak Helmi Hasan Kita doakan Satu hari nanti Jadi presiden Amin Ada lagunya Kita udah bikin lagu Kita juga pernah bikin Lagu berdua Suara langit Masya Allah Yang dihafal Dari seluruh rakyat Bengkulu Cinta yang di bumi Yang di langit Kan mencintaimu Ingat gak lagunya Pak Wali? Pak Wali Kebanyakan Cintai yang di bumi Yang di langit Kan mencintaimu Teman-teman Kalau mau tau lagu itu Lihat di Youtube Saya sama Pak Wali Sudah mulai Memikirkan Apa yang bisa kita buat Kita buat Apa yang tidak bisa kita buat Kita istighfar Cita-cita setinggi langit Allah Ta'ala Menilai Niat Innamal amalu Bin niat Pernah Pak Wali Cerita saya Kalau gak salah Orang niat Bersedekah Seratus ribu Niat dia Sedekah seratus ribu Tahu-tahu Dia mau transfer Di Di banking Kepencet sejuta Pahalanya berapa itu? Pahalanya seratus ribu Sesuai dengan niatnya Begitu juga Begitu juga sebaliknya Dia niat Bersedekah sejuta Tahu-tahu gak ada saldonya Pas ada saldo seratus ribu Pahalanya tetap sejuta Itulah bicara mengenai niat Kita niat sepuluh juta Memang tidak ada mungkin orang yang sepuluh juta Tetapi niat kita itu sudah dicatat Maka saudaraku Pemirsa saling Sapa TV Yang dimuliakan Allah Pasang niat baik-baik saja Jangan pasang niat buruk Kalau harus berdoa Doa yang baik Kalau harus berpikir Pikir yang baik Kalau harus melihat Membaca Lihat dan baca yang baik Kalau harus mendengar Dengar yang baik Jangan kemudian Kita buka telinga Kita buka Mata kita Buka mulut kita Buka hati kita Untuk informasi yang tidak baik Apalagi berkaitan dengan agama Apalagi yang berkaitan dengan ulama Apalagi yang berkaitan dengan masjid Hari ini banyak orang yang kemudian Melihat masjid Menjadi tempat Yang menakutkan Tapi mereka melihat pasar Menjadi tempat yang biasa-biasa saja Ini masalah besar Masjid itu bukan hanya fisik Tetapi masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ini yang perlu kita Kemudian banyak istighfar Jangan sampai kemudian Kita termasuk orang-orang Yang melihat masjid Menjadi sebuah tempat Yang harus dijauhi Masjid adalah tempat Penyebaran penyakit Sedangkan kita tidak melihat pasar Tidak melihat mal Tidak melihat yang lain-lain Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ini bagaimana Persangka kita Maka Saling Sahabat TV Ustaz Diri Terima kasih Saya masih ada acara lagi Terima kasih semuanya Ya ini ada sedikit Sebelum kita doa Pak Wali Maaf Ini ada teman-teman Dari Mesir Ada yang stay tune Menonton kita Bang Boris Yudiardi Terima kasih banyak Ada Bang Kris Salam al enjoy Enjoy dunia Enjoy akhirat Enjoy dalam masjid Subhanallah Hilang lagi suaranya Tapi tidak apa-apa Boleh Pak Wali Bismillah Bantu Kita semua dengan doa Kami juga mendoakan Pak Wali sehat-sehat Dijaukan dari segala Marah bahaya Dari segala Fila Berkahirastaki Pak Wali Semuanya anak-anak Jangan hafiz-hafizah Alim alimah Pak Wali doa Buat kami Bismillah Ustaz Ustaz Saya mengaminkan Bismillah 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 Ayat FAHN Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Amkunilah Ya Allah Dosa 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 Kami semua Ya Allah Dosa Umat Islam Dosa Ya Allah Dosa ulama-ulama kami. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Tambahkan hidayah di hati kami. Ya Allah. Jadikan diri kami asbab hidayah bagi semua orang yang memandang kami. Mendengarkan suara kami. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Angkat penyakit semua jamaah yang mendengarkan kajian ini. Ya Allah. Angkat penyakit yang ada di seluruh dunia. Ya Allah. Ya Allah. Angkat semua wabah pandemi dunia yang bernama COVID-19. Ya Allah. Engkau Ya Allah yang berkuasa satu-satunya di dunia dan di akhirat. Ya Allah. hancurkan, binasakan semua virus-virus ini. Ya Allah. Ya Allah. Izinkan kami lagi untuk sujud. Untuk memakmurkan rumah-rumahmu, masjid-masjidmu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Allah. Bebaskalah kami dari segala fitnah dunia dan akhirat. Anak-anak kami jadi anak yang salah dan salah. Ya Allah. Ya Rahman. Banyak hajat kami. Banyak permintaan kami. Ya Allah. Khususan buat orang tua kami. Abang kami. Pemimpin kami. Pak Helmy Hassan. Ya Allah. Bimbing beliau. Ya Allah. Bimbing lisan beliau. Bimbing seluruh jasad beliau untuk bergerak kepada agamamu. Ya Rabb. Ya Allah. Ya Rahman. Muliakan beliau dunia dan akhirat. Ya Allah. Bantu beliau. Ya Allah. Untuk menegakkan agama. Memakmurkan masjid. Mengajak semua umat masuk dalam syurga-Mu. Rabbana atina bidunia. Biar khasana. Wafilah akhrati. Hassan. Wafilah azabannar. Subhani rabbika rabbi al-inzati. Amma yasibun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wali jazakallah khairan khairan khairan. Lain kali kita lanjutkan. Mohon maaf. Ada kendala. Ada isinya sedikit. Semoga diterima. Ingat. Sekurus-kurusnya ikan. Ada dagingnya. Segemuk. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jadar-jadar Allah turunin rezeki sedikit. Tapi saking banyaknya itu rezeki. Jadi musimah.